Baku Buwana XII Baku Buwana XII kerap menyebut dirinya sebagai Sunan Merdeka atau Hamardika. Terkadang ia juga menyebut diri sebagai Sinwun Singwukasan atau Sunan yang terakhir. Ia lahir dari seorang permaisuri Paku Buwana XI yang bernama Raden Ayukus Paryah pada 14 April 1925. Ketika menempuh pendidikan di Hogere Burger School atau yang dikenal dengan HBS Bandung, ia diminta pulang oleh ayah handanya. Setelah kepulangannya ke Surakarta, ayah handanya mengembuskan nafas terakhir pada 1 Juni 1945. Di usia 20, Paku Buwana XII naik tahta di masa sulit. Yakni ketika terjadi Perang Dunia Kedua di mana negara-negara sekutu dan poros berubut pengaruh dan kuasa. Seluruh wilayah Jawa termasuk Kasunanan Surakarta akhirnya terkena imbas Perang Dunia Kedua. Berbeda dengan Belanda yang masih menuankan Sunan Surakarta di negerinya sendiri, Jepang justru ingin melucuti peran penguasa tradisional Surakarta. Apa yang terkadi dengan Surakarta adalah munculnya satu dokumen nomor 13 tentang otonomi daerah di Jawa termasuk Surakarta. Dalam kaitan ini adalah Paku Buwana XI itu ditunjuk sebagai penguasa otonomi untuk daerah Surakarta. Meskipun statusnya penguasa otonom, tetapi Paku Buwana XI itu harus tunduk kepada perintah Panglima Angkatan Darat Jepang di Jawa. Ketika sempat menguasai keadaan, penguasa Jepang memberikan kekuasaan bukan kepada penguasa tradisional, melainkan kepada para pemuda yang dahulunya aktif di Partai Indonesia Raya atau Parindra dan pembela tanah air atau PETA. Akan tetapi, walau memberikan kekuasaan kepada para pemuda binaannya, Jepang tetap melantik Paku Buwana XII sebagai Sunan Surakarta pada 12 Juli 1945. Hanya saja, pelantikan ini dilakukan bukan sebagai penguasa teritori, melainkan sebagai penguasa kraton. Pelantikan yang dilaksanakan di balai kota Surakarta ini dihadiri oleh Paman Paku Buwana XII, yakni Gusti Pangeranaryo Kusuma Yuda dan Gusti Pangeranaryo Suryo Hamijoyo yang merupakan tokoh Parindra. Sejarah mencatat, pelantikan Sunan di Surakarta selalu terjadi atas perkenanan penguasa kolonial yang berperan sebagai patron dari penguasa tradisional. Rupanya, Paku Buwana XII adalah Sunan terakhir yang dilantik dalam suasana politik semacam itu. Dan berbeda dengan tata cara Belanda, pelantikan oleh Jepang ini tidak melalui upacara adat Kasunanan. Karenanya, pelantikan oleh Jepang ini dianggap sebagai sebuah kecongkakan. Dan ini membuat pihak kraton merasa tak perlu tunduk pada Jepang. Kraton pun kembali menyelenggarakan penobatan jabatan Sunan dengan dilengkapi persyaratan adat. Ada pun pengamanan serta pengawalan sepenuhnya berasal dari prajurit-prajurit kraton. Selain mendapat kesulitan dari militer Jepang, kuasa politik Surakarta juga mendapat rongrongan dari kalangan pangeran senior yang berhaluan republikan. Selagi menunjukkan kuasanya, Jepang dibombardir dengan bom atom oleh Amerika Serikat dari pihak sekutu pada Agustus 1945. Saat itu Jepang pun menyatakan menyerah kepada pasukan sekutu. Walau demikian, di bawah tanah, Jepang masih bergerak mempengaruhi pemuda republik dengan misi untuk tetap merdeka secara mutlak dari kekuasaan Belanda. Bahkan, di rumah perwira militer Jepang, Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Jogjakarta Sultan itu menyampaikan pro, apa namanya, bergabung kepada RI. Sultan ini pernah mengirim kurir ke Surakarta untuk mengajak bersama-sama. Gimana laku kita bersama-sama? Supaya satu, sebetulnya itu. Hanya tidak diriskon waktu itu oleh Sunan Pak Bukur ke-12. Akan tetapi, walaupun menolak ajakan Yogyakarta, Pak Bukur ke-12 malah terlebih dahulu mengirimkan telegram berisi ucapan selamat kepada Soekarno dan Hatta atas kemerdekaan Indonesia sehari pasca proklamasi. Sekitar tanggal 19 Agustus, pemerintah pusat menetapkan bahwa Kasunanan dan Mangkunegaran itu tetap ada posisi semula. Nah, pihak GAM ini ditindaklanjuti oleh pihak Kasunanan dan Mangkunegaran dengan menyatakan sebuah amanat yang intinya adalah menyatakan kesetiaan Kasunanan dan Mangkunegaran kepada Republik Indonesia. Relasi Kasunanan dan Mangkunegaran dengan negara Republik Indonesia memang mengalami dinamika yang pelik. Surakarta harus berhadapan dengan jalan revolusi yang berliku. Jadi setelah pengambil alian pemerintahan Jepang itu ada tiga, yaitu Kasunanan, kemudian Mangkunegaran, dan pemerintahan baru. Kasunanan dan Mangkunegaran menganggap kekuasaan KNID ini hanya merupakan sisa kekuasaan dari kekuasaan yang sebenarnya sudah dimiliki oleh Kasunanan dan Mangkunegaran. Tidak mungkin Republik Indonesia mengakui tiga pemerintahan yang ada di satu daerah. Pada 19 Oktober, pemerintah pusat itu membentuk satu komisaris tinggi yang dikepalai oleh Raten Panji Suroso yang itu membawai daerah Yogyakarta dan juga Surakarta. Di Yogyakarta ini berjalan dengan lancar, tapi di Surakarta ini menjadi masalah. Komisaris tinggi ini mengusulkan pembentukan direktorium yang tujuannya sebenarnya adalah mempersatukan dan menyamakan aturan-aturan di antara kedua proyek ini tadi, Kasunanan dan Mangkunegaran. Nah, Kasunanan secara prinsipin setuju, tetapi Mangkunegaran menganggap bahwa direktorium ini sebenarnya menjadi semacam pemerintah bayangan. Mangkunegaran mengirim utusan ke Jakarta untuk membahas mengenai pembentukan direktorium ini. Utusan yang dikirim ke Jakarta ini diculik oleh beberapa pemuda, timbul semacam kampanje-kampanje anti-Kasunanan dan Mangkunegara. Di dalam kampanje-kampanje itu, seolah-olah dibangun image buruk mengenai dua institusi tadi, Kasunanan dan Mangkunegara, mengenai feudalistis, mengenai pemerintahnya tidak mendukung republik, dan sebagainya. Pada kaum oposisi, tanggal 14 Januari 1946, membentuk satu kelompok kekuatan politik yang disebut Persatuan Perjuangan. Diketahui oleh seorang oposan yang sangat terkenal pada waktu itu, yaitu Tan Malaka. Di Solo, yang ingin membuat satu pemerintah daerah istimewa itu menghadapi masalah, karena di Solo justru menghadapi banyak pengaruh dari kelompok kiri, dan itu mempunyai satu pernyataan yang hampir sama aja, yaitu anti-feudalistis. Dalam roda sejarah yang sama, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia juga terus bergulir menjadi sengketa internasional. Keadaan tanpa kepastian ini membuat sejumlah perundingan dan diplomasi dilakukan dalam rangka mengatasi konflik yang berlarut-larut. Kemudian dalam proses ada satu perjanjian meja bundar. Dan di dalam itu ada dua utusan di Surakata, yaitu Mangkunogoro VIII dan Paku Bono XII ikut serta di dalam rombongan itu. Ini saya kira satu strategi yang sangat penting. Jadi yang dulu ada indikasi ikut Belanda, ini mewakili RI. Meja bundar itu yang Mangkunogoro, tapi ikut sertanya itu diberi satu keputusan khusus bahwa saya itu menjadi seolah-olah Menteri Negara di dalam pemerintahan Republik. Pada saat yang sama, dalam konferensi meja bundar, Jawa Tengah yang tergabung dalam Badan Permusyawaratan Federal atau BFO memiliki delegasinya sendiri. Kalau negara Jawa Tengah, saya pikir itu sama dengan negara-negara lain sebagian pasung dan Jawa Timur, dan Indonesia Timur, dan juga Kalimantan dan sebagainya. Nah, itu saya kira itu satu strategi dari dijinan Belanda untuk menghambat eksistensi kemerdekaan Republik Indonesia. Karena kemerdekaan Republik Indonesia itu dianggap satu sangat merugikan Belanda. Terutama ketika mungkin ada satu indikasi bahwa ada kehendak dari daerah untuk mendirikan satu negara dan tidak setuju dengan RI. Barangkali mungkin. Ketika Surakarta tak kunjung menjadi daerah istimewa, Provinsi Jawa Tengah justru berdiri dan meletakkan Surakarta menjadi bagian di dalamnya sebagai karesidenan. Dan kini, ia menjadi kota media. Pasca kekuasaan Sunan Paku Buwana XII, wajah kesundanan Surakarta kian tak menentu. Dunia itu gelap. Nah, kegelapan yang bagaimana kita renungkan sendiri karena kita ternyata melampaui beberapa kecobaan-kecobaan yang diciptakan oleh pemerintah. Terutama adalah pemerintah publik. Kemangkatan sangsunan pada Juni 2004, kian meninggalkan goresan sengketa tiada putus bagi penerusnya. Sebab, hari ini tak ada lagi otoritas yang memberikan keputusan perihal suksesi Kraton Kasunanan. Kira-kira sudah sampai titik terakhir saya. Siapis saya sudah apa yang terjadi di Jo'ah dan dari Tuhan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.